Intro Nah viewers, aku udah sampai di Devia Dental Clinic Mau ketemu dokter Devia Yuk ikutin Ini dia dokternya Dokter Devia Si cantik Ya Allah Nah ini dia viewers Aku hari ini ada janji dengan dokter Devia Dokter kesayangan aku Temen baik juga sahabat Mau melakukan perawatan Ikut kena lanjutan ya dokter Lihat ya Udah fresh dokternya Jadi kalau melihat dokter gini Aku ini betah juga dekat dia Ikutin yuk Cantik amat hidup Haduh Nah viewers Sekarang aku udah di dalam Ruang prakteknya dokter Devia yang baru Aku suka sekali dengan desain dan Apa ya penempatan-penempatan Interiurnya gitu Kayaknya masih kesini tuh Wah gimana dok? Konsepnya apa? Konsepnya ini sebenarnya sih saya lebih memang Agak susah umur ya Bu? Saya itu memang suka dengan tema klasik Jadi klasik itu saya tidak selalu suka klasik berat Tapi jadi klasik tapi gak klasik berat gitu Kenapa saya suka klasik? Karena dia lebih jangka panjang gitu Kalau minimalis itu kan biasanya Musiman ya? Musiman Jadi nanti berubah lagi Kalau ini lebih longosan ya juga Saya pengen menampilkan sedikit lebih kelihatan mewah Sesuai dengan pasien-pasien saya yang kelihatan mewah Mewah sih dok, ini bukan sedikit ini mewah banget loh Ayo dong ajak jalan-jalan Yuk kita lihat yuk Apa sih klasik berat yang ada di sini? Ya Nah ini Ini Apa ya Ini ruang tunggu Ruang tunggu Ini juga ada pasangan di atas Ibu 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 juga lagi diperawatannya Diner juga sama ikan Kedari ini baru teriak Oh Kedari Duduk dulu Iya Ini bagian dari ruangan tunggu Nah ini yang paling disukai sama yang tegang-tegang Kalau Termasuk saya Bisa cicik-cici rambut dulu di sini Tapi ini gak ngalahin gitu Aku sama temen-temen nih kalau misalnya kan suka rebutan nih siapa duluan, siapa duluan Kalau di tempat lain kan suka gitu ya, kepengen duluan Di dokter Devia enggak malah karena apa, pengen teramas dulu Bisa cuci rambut, nanti di atas ada untuk blow ya dok ya Sama buat manicure pedicure juga Enggak aja Jadi enak aja ngabisin waktu di sini, belum lagi nanti dokter nyiapin makanan Iya Pokoknya masuk ke Devia Dental Clinic ini Kayak masuk ke dalam rumah Sekalian meriksa gigi, merawat Jadi kesannya lebih homey Kesannya lebih homey dan relax Enggak Bidah membosokan Enggak membosokan Kan kalau masuk ke sini kan wangi ya enggak bawa rumah sakit gitu Hahaha Wangi gitu Apa-apa wangi ruangannya enak-enak Jadi enggak kayak enggak bawa alkohol apa Jadi relax gitu Masuk ke sini Jadi enggak stress Soalnya kayaknya ya semua orang rata-rata pasti ketemu dokter gigi Takut Hahaha Iya Kalau Iya Kesan pertama Tapi kalau masuk ke Devia Dental Clinic Itu ya Good job dok Oke Nah kalau abis cuci rambut di bawah ya dok Kok aku yang jadi yang ngerangin dok Iya dong Nah itu Ini ruangan kedua nih yang favorit juga Untuk pasien-pasien dokter Devia Terutama aku sih Yang seneng Nyalon ya Di mana-mana Jadi memang konsep ini Aku memang sediakan salon buat pasien-pasien Ini adalah free fasilitas buat semua pasien kita Tujuannya Biar pasien itu Karena selama ini pasien-pasien itu Bosan bete gitu Nunggu lama Kenapa dok Nggak disediakan kecepat pijit Numpah salon Biar kita tuh Menunggu enggak Enggak membosankan Setelah Saya sediakan Tempah salon ini Sebagian dari fasilitas pelayanan dari klinik ini Ya lebih lux Karena diitem dengan Dikonversi dengan gold Tetap goldnya ada ya Karena Gold itu Katanya lambang keemasan Dan juga Kemewahan Mewahan Hahaha Di sini ruang tunggu juga Sebelum masuk ke ruang praktek Ini ada ruang tunggu Di sini juga Ada ruang tunggu Sama muskola buat pasien Yuk kita masuk ke ruang praktek Wow Terima kasih 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 Saat Sampai Terima kasih Terima kasih Enggak ya angin apa jadi rumah itu bawa cerita juga dengan gigi mungkin perjalanannya udah gak kuat lagi sehingga masuk kuman-kuman ya ke dalam itu infeksi ada baiknya sih yang udah lama tuh coba di cek lelosen sebelum terlambat ya karena memang yang radiolosen itu artinya tulang di sekitar gigi itu sudah tidak ada jadi kalau itu dibiarkan lama-lama gigi itu tidak ada jadi seserem itu gitu kalau gak melakukan cek ulang untuk perawatan gigi yang udah lama-lama harus harus dicek rutin biar apa biarnya gak gak menyesal udah jatuh baru menyesalkan daripada nanti dipasang gigi diimplant jadi kalau dia udah usah banget gak bisa dipertansa setelah dicampur jadi implan jadi dicek ya kira-kira kita sudah yang 5-10 tahun lalu melakukan perawatan gigi hari ini sekarang coba ya coba kalau ntar ulang siapa tau oke sekian viewers aku mau di kerjain dulu ini nanti jumpa lagi setelah aku melakukan perawatan ya terima kasih 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 sudah menyaksikan episode Living as Celeb kali ini jangan lupa untuk menyaksikan episode-episode selanjutnya hanya di MNC Channel sampai jumpa dan bye bye terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih